Buntut panas dugaan pengeroyokan yang dialami Ustadz Solmit pasca gagal melakukan tausiah di daerah Pasaruan Kecamatan Cinangka, Banten, Jawa Barat, kian mendulang babak mengejutkan. Pasalnya, laporan hukum yang diam-diam dilakukan Ustadz Solmit atas pengerusakan mobil pribadinya ke Polres Cilegon, kian bergulir serius. Hari Senin kemarin, pihak Polres Cilegon mengagendakan pemeriksaan dua orang panitia acara Isro Mirot di Pasaruan yang bertanggung jawab menghadirkan Ustadz Solmit pada tanggal 29 April 2016 lalu. Tapi mengejutkan, alih-alih datang memenuhi panggilan pihak yang berwajib, pihak panitia justru sama sekali tak tampak datang di Polres Cilegon. Apa yang sebenarnya terjadi? Dilaporkan Ustadz Solmit sejak 18 Mei lalu, benarkah pihak panitia Pasaruan jadi gentar sehingga mangkir dari panggilan pihak yang berwajib? Untuk agenda hari ini, kita agendanya pemeriksaan saksi-saksi dari panitia. Kita panggil dua orang saksi, dari ketua panitia maupun dari panitia itu sendiri. Sudah kita panggil, tapi belum hadir. Jadi saya membenarkan bahwa Ustadz Solmit telah mendatangi Polres Cilegon untuk melaporkan apa yang terjadi pada bulan lalu ketika acara hendak mau ceramah di suatu acara di Pasaruan Kinangka. Nah, kebetulan yang dilaporkan itu adalah pengerusakan terhadap barang miliknya. Memang, karena emang suratnya datangnya juga agak malam hari, pada waktu itu malam minggu kalau tidak salah. Terus juga hari Senin klien saya harus ke Polres. Jadi memang kita sengaja berunding dulu ya. Setahu saya seharusnya suratnya datangnya biasanya kalau setahu saya itu jam 9 atau jam 4 sore. Ini kok surat datangnya jam 11 malam itu informasinya yang saya dapat. Sehingga kita butuh klarifikasi dulu, nah kita duduk bareng dulu, karena ini ada keterkaitan dengan jamaah atau masyarakat terkait panitia Isrami Raja itu. Kalau dipanggil dua orang datang 20 truk, terkesihat juga Polres itu kan? Dan mengejutkan, menghadapi pelaporan Ustadz Solmit yang kian bergulir serius di ranah hukum tidak seperti sebelumnya. Kini pihak panitia Pasaruan mendadak menguntai sikap melunak. Jika sebelumnya pihak panitia gahar meretas jalan hukum dengan berkonsultasi sampai ke Polda Metro Jaya, kini tiba-tiba saja pihak panitia Pasaruan justru mengulih kemungkinan adanya pertemuan bersama dengan pihak Ustadz yang bernama asli Solahuddin Mahmud itu. Tadinya saya pikir Solmit itu ingin ada mediasi, kujuk-kujuk lapor gitu. Ini sebetulnya yang dipermasalahan, makanya saya lebih kepada isu tadi. Kalau bisa kita ya duduk bareng, jangan juga diserang, tarolah misalnya kalau ini jangan juga di rumah Solmet. Jangan juga seolah-olah masyarakat kita ini masyarakat cinangka ini bersalah, jangan seperti itu. Jadi boleh kita lupa, kita introveksi. Kita muasa pahlah dari kita masing-masing. Saya memang secara hukum, saya sudah melaporkan tindak pidana. Perusahaan sudah ada. Itu bisa didamaikan kalau memang mereka punya niat. Kenapa saya kemudian akhirnya melaporkan setelah beberapa hari ini? Karena saya tidak tahan. Kok mereka seperti tidak merasa salah menunggu saya, tiap hari habis-habisan saya diserang, sementara mereka tidak pikirkan ada tindak pidana yang kalau saya laporkan, ini kriminal. Ancemannya di atas lima tahun. Mau tak mau teka-teki baru pun muncul. Ada apa dengan pihak Panitia Pasaruan? Sempat gahar memperkarakan Ustadz Solmet hingga berkonsultasi ke Polda Metro Jaya dan Polda Banten. Tapi faktanya, hingga kini pihak Panitia sama sekali tidak pernah melakukan upaya pelaporan terhadap Ustadz Solmet, seperti yang sempat didengung-dengungkan selama ini. Bahkan ketika Ustadz Solmet melaporkan pemerusakan mobilnya ke Polres Jelegon, toh pihak Panitia yang turut terseret dipanggil tidak balas melaporkan balik, bahkan mulai mengutas sikap melunak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kini tiba-tiba saja pihak Panitia Pasaruan berubah, bahkan mengulik ide untuk melakukan pertemuan bersama? Ketika Solmet tidak datang, bahwa itu di sana merasa malu dia. Ketika Solmet tidak bercerai merasa malu. Artinya, sebetulnya, secara psikologi, sebetulnya klien saya, para Panitia sudah cukup dimalukan, cukup kerugiannya secara imaterial itu. Tapi kita tidak laporan, setelah kita gelar perkara di Polda Metro, kita berkonsolidasi dengan para ulama yang ada di Banten ini, kira-kira seperti apa nih? Kalau kita laporkan, kan itu bahaya juga itu. 37837 murni itu, jelas. Kalau kita melaporkan itu. Pelaporan itu tidak ada dasar. Kalau ada warga atau kuasa hukum yang membuat laporan pidana, belum memenuhi unsur sama sekali. Karena memang Ustaz itu datang. Ya kan? Iksan pun sudah datang, semuanya sudah datang. Hanya Ustaz mengatakan, bahwa dia keluar, dia salah informasi, dia keluar di pintu serang timur, padahal harusnya di Cilegon. Jadi belum ada unsur penipuan, penggelapan, bahkan Ustaz Solmes sekarang lebih rugi dari sekiranya pun honor dia terima. Karena mobilnya itu, perbaikannya itu bisa 10 juta ke atas. Sedangkan honornya kan cuma 7 juta, itu pun baru diterima oleh Iksan, baru 3,5 juta. Dan 1 sen pun belum diterima oleh Ustaz Solmes. Tak main-main, pelaporan Ustaz Solmes ke Polres Cilegon pun melibatkan pasal 170 KUH pidana lengkap dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Uniknya, meski berusaha melontarkan ide pertemuan damai dengan Ustaz Solmes, tapi toh pihak panitia pasaruan tak kalah sengit menyatakan telah siap didukung oleh 90 orang pengacara di belakang mereka dan menyisakan tanya mungkinkah ide perdamaian yang diungkap hanya setengah hati. Akankah Ustaz Solmes lulu dan menyambut pengajuan pertemuan damai dari pihak panitia pasaruan? Sudah ada kurang lebih 90 pengacara muslim ini akan nge-backup kita di belakang ini. Kalau memang tetap Solmes tidak ada sikap tabayun itu tadi. Jadi tetap kalau saya prinsipnya marilah kita duduk bareng kita bersama-sama jadi tidak ada di sini yang salah tidak ada yang apa namanya yang harus dipersalahkan juga. Barangkali saya lebih setuju ya ini miskomunikasi aja antara pihak panitia dengan apa namanya pihak manajemen Solmes sehingga timbul hal seperti ini. Sebetulnya itu intinya jadi nggak perlu lah kita harus main apa namanya main lapor-lapor gitu. Sebaliknya Ujah Solmes kalau mau kalau mau meneruskan kalau ditemukan siapa pelaku pengerusakan jelas itu pidana. Karena sekiranya pun Solmes salah tidak boleh dong main hakim sendiri ya merusak mobil orang. sama juga Ujah Solmes juga bisa melaporkan undang-undang ITF yaitu pencemaran nama baik penghinaan pasal 27 yang ancaman hukumnya 6 tahun. Karena apa? Di dalam medsus dia sudah disebarkan seolah-olah melakukan penipuan. Dan aku juga bilang sama Ustaz Solmes kalau memang mereka mau berdamai saya lebih suka jalur perdamaian. ini kan hanya hanya karena soal terlambat soal salah pengertian. Kita bingung ini mau komunikasi kemana kan gitu. Seharusnya kan justru ya ada upaya-upaya dari pihak ya katakanlah karena yang mulai ini kan Solmes ini yang mulai ini sebetulnya. Kalau memang ada kaitan hukum dan mereka tidak segera meminta maaf atas kita itu ya bisa saja kita masuk ke warah hukum. Karena ini menyangkut kehormatan harga diri yang siapapun berhak dilindungi di negaranya. Sesaat lagi Waswas masih akan kembali mengentas kabar perseteruan Gali Ginanjar dan virus Rafiq yang kian meletup panas. Tonton terus Waswas Sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!